Oke, selamat siang semuanya. Saya akan membacakan salah satu caten saya yang berjudul Lidah Ketut Rapi. Caten ini pernah dimuat kompas pada tahun 2015 dan juga pernah masuk caten mirahan kompas. Caten ini sangat ikonik buat saya dan juga sangat penting bagi karir menulis saya. Caten ini saya bacakan dari blog saya yaitu www.nikomangaliani.com Lidah Ketut Rapi Apa yang dapat terjadi dalam 10 tahun hidup seseorang? Bisa jadi bukan apa-apa. Setiap pulang kampung ke Karangasem, aku melihat orang-orang yang melakukan hal yang sama. Pempan tua penjual pindang itu masih setia menyumbi sayur-mayur, tahu, pindang, bawang merah, bawang putih yang menjadi barang dagangannya. Mas penjual dawat itu masih menjual dawat dengan rasa dan warna yang sama persis, bahkan dengan wajah yang sama, seolah ia tidak pernah menuah. 10 tahun bisa menjadi sangat berarti atau tidak sama sekali. Kecuali Ketut Rapi, perempuan itu berhasil melintasi busur menuju titik 180 derajat untuk menjadi dirinya yang sekarang. Tidak pernah kubayangkan, Ketut Rapi yang sering berbicara dengan terbata-bata dan memandang dengan senyum malu sekarang tinggal di rumah gedongan, tempat para artis atau pejabat ini biasanya menetap. Semua karena lidahnya, eh lukisannya, eh bukan lidahnya. Beberapa kali Ketut mengirim SMS agar aku mampir ke kantornya. Namun aku selalu tolak dengan berbagai alasan. Entahlah, aku minder untuk mengemulinya. Hidupku tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir ini. Kecuali bahwa aku pindah ke Jakarta, sepertinya. Kecuali bahwa aku juga meninggalkan kampung kami yang sunyi di Karangasembali. Made, mainlah ke kantorku. Tiang kangen sama kamu. Tiang, ingin membantumu kalau kamu butuh sesuatu. Ya, Trude, tiang pasti mampir. Tapi pekerjaan menumpuk. Kapan-kapanlah kau senggan. Ajakan Ketut rapi sejak setahun yang lalu tidak pernah aku sanggupi. Mungkin karena aku pun tidak ingin menceritakan alasanku pindah ke Jakarta, kepadanya adalah tergiur pada kemewahan yang dimilikinya. Yang berulang kali di sorot TV, dan barangkali aku terlampau lelah dengan hidupku sendiri di dunia pasar yang hanya begitu-begitu saja. Entah mengapa, Bali dengan taksunya yang menjadi magnet bagi siapa saja membuat aku muat. Ketut rapi dan keberhasilannya sepertinya dotku untuk ikut berkurmun di sekitar terang yang menyilaukan. Aku mencoba terbang sebagai laron-laron yang hanya berpegang pada sayap-sayap yang lemah. Mencoba satu peruntungan untuk bisa menemukan cahaya paling terang. Cerpen ini termuat dalam buku kumpulan cerpen Ketut rapi yang diterbitkan oleh Indie Book Corner. Silahkan memesan jika ingin membaca nyerah yang lanjut.